Intro 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 Hakikat cara mengeluarkan jin yang merasuk ke dalam tubuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku semua dimanapun kalian berada Yang saat ini sedang menyimak video ini Video kali ini saya akan memberikan Bagaimana caranya untuk mengobati orang yang sedang kerasukan Atau orang terkena santet dadakan guna-guna sihir, gendam, hipnotis dan lain sebagainya Bismillahirrahmanirrahim Tentunya tiada lain dan tiada bukan Yaitu dengan doa yang setiap kali penyimak video ini mengamalkan Yaitu dengan doa kun faya kun Jadi doa kun faya kun itu mengandung seribu hikmah Tergantung niat kita Tergantung tujuan kita mau apa Dan bagi yang sudah merutinkan atau yang sudah mengamalkan Pastinya akan merasakan Pengalaman pertama Mengamalkan doa kun faya kun di tengah malam Atau di sepertiga malam Itu yang sangat mustahab sekali setelah toksolat tahajud Usahakan di dalam pengamalan itu Tempat suci Berwudu Dan Silahkan tutup kamar kalian semua Usahakan lampu itu dipadamkan Atau dimatikan Biar tidak ada cahaya terang masuk di dalam kamar tersebut Yang kita pakai untuk zikir atau berdoa Karena untuk merasakan Merasakan hal-hal energi kegaiban dari spiritual kita Yaitu dengan zikir, doa, dan amalan dari channel seribu hikmah ini Baik saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya Untuk mengobati atau menyadarkan orang yang sedang kerasukan Baik kerasukan oleh Karena guna-guna Sihir Santet Atau Gendam, hipnotis, dan lain sebagainya Yang berhubungan dengan ketidaksadaran Cara yang pertama yaitu dengan Media air putih Silahkan teman-teman bacakan Doa kun faya kun Bagi yang sudah rutin dan sudah merasakan energinya Pada saat kita mengamalkan doa kun faya kun Silahkan dicoba Jika ada orang kerasukan Kita coba dengan media air putih Kita bacakan Doa kun faya kun Bismillahirrahmanirrahim Dan kita hentakkan ke air putih ini Dengan tujuan dan maksud Untuk menyembuhkan siapa yang mau disembuhkan Dari kerasukan tersebut Sambil kita menghentakkan kaki kanan ke bumi Tiga kali Di saat Terakhir Huwa Allah Huwa Allah Dan kita tiupkan nafas ke Air putih ini Air putih ini Setelah kita bacakan Dan setelah kita isi dengan doa kun faya kun Silahkan teman-teman minumkan Ke orang Yang sedang kerasukan Atau orang yang tidak sadar Atau orang yang terkena Guna-guna santet dan lain sebagainya Itu tahap pertama Kalau teman-teman Misalkan mengalami hal Belum ada perubahan Di saat pembacaan doa kun faya kun Kedalam air putih ini Silahkan teman-teman Sentuh tubuhnya Dan kita sentuh dengan jempol Ini jempol kanan Kepuser orang yang terkena Kerasukan tersebut Dengan kita menghentakkan Huwa Allah Huwa Allah Huwa Allah Sambil tahan nafas Tujuh kali Dan kita Lambaikan tangan Tetapi seakan-akan kita mengusap Atau mengangkat dari energi negatif ini Kita seakan-akan Mengangkat barang Sambil tahan nafas Sambil pikiran kita fokus Jangan sampai kalah dengan orang yang Sedang kerasukan tersebut Jangan sampai grogi Jangan sampai takut Nanti Akan tahu hasilnya Kita usapkan dari Atas Eh dari pusar Ya Ke atas Begini Dan terakhir Wa Allah Wa Allah Wa akbar Kita Buang Nanti Si pasien tersebut Itu akan sadar Dan jika Tidak sadar juga Ada tahap ketiga Yaitu tingkat tiganya Tingkat tiga ini untuk orang-orang yang memang Tingkat kerasukannya dan tingkat Sangat sihirnya itu sangat tinggi Tapi nanti akan saya bahas ke lain video Kali ini hanya satu dan dua Jadi kiranya teman-teman itu Mungkin bisa memahami tentang video Penjelasan saya ini Jadi untuk menyembuhkan Orang yang kerasukan Baik Itu semacamnya Dari energi-energi negatif tersebut Ya Itu Sangat mudah Kalau teman-teman itu memang sudah Mengamalkan Itu akun-upaya akun Dan kita percaya Ke Allah Dan kita sudah yakin Itu tidak ada Yang susah sebenarnya Bagi yang pemula Yang masih bingung Tentang mengamalkan Doakun-upaya akun Dan cara-cara yang lain Di video ini Sering simak saja Video-video ini Khususnya bagi yang pemula Bagi yang sudah Master Atau yang sudah berpengalaman Saya kira ya Tidak usah Belajar di channel ini Karena channel ini Untuk Bagi yang pemula Atau yang ingin memahami Tentang kegaiban Atau Dunia-dunia spiritual Mengenal hal-hal gaib Kenapa kita harus Ke hal-hal gaib Karena semua di dunia ini Itu ada hubungannya Sebagian besar itu gaib Tidak usah diceritakanlah Allah aja gaib Yang kita sembah setiap hari Ada di mana Dan Allah itu siapa Kita harus mengenal Untuk mengenal seperti itu Hal-hal gaib Yang memang penting Untuk kehidupan kita Siapa Tuhan kita Dan Allah itu siapa Kita harus tanya langsung Empat mata Kepada yang ahlinya Misalkan kita datang Ke Sheikh Ke Mursid Ke Piai Yang memang sudah Memahami ilmu hakikat Karena ilmu hakikat itu Juga penting Kalau kita tidak mengenal hakikat Kita adanya sering menyalahkan orang lain Sering menyesatkan orang lain Dengan berdasarkan Karena dangkalnya pemikiran kita Sehingga kita tidak tahu ilmunya Tetapi tidak usah diperpanjang Karena memang pendapat orang itu Berbeda-beda Jadi disini saya menambahkan sedikit Tentang pentingnya kita mencari ilmu Terutama yaitu syariat dan hakikat Jadi dunia spiritual yang mengenal gaib itu Termasuk adalah bagian dari syiar juga Asli hakikat dari tujuannya Yang memang betul-betul Di dalam ilmu spiritual Itu adalah sarana Untuk keimanan menuju Tuhan kita Agar kita setengah-tengah percaya Artinya kita kalau setengah-tengah Berjumat Artinya sekali kita yakin Bahwa Allah itu memang ada Dan Allah itu akan menyembuhkan Kita harus 100% secara hakul yakin Bukan hanya sekedar yakin Tetapi nyatanya kita Di dalam hati kita masih ada keraguan Artinya kita tidak boleh menyalahkan Tentang syariat tersebut Seperti doa, amalan, dan lain sebagainya Kita kembalikan Kembalikan kepada diri kita masing-masing Apakah memang sudah betul Atau belum Saya tidak maksud untuk mengurui Teman-teman semua Ini hanya dunia teknologi Untuk hiburan Tetapi jika ada manfaatnya Itu semata-mata Karena kehendak Allah SWT Tetap berusaha Jangan putus asa dalam berdoa Semoga Doa kita Tujuan kita Niat kita Dikabulkan Dan hanya Allah yang mengabulkan Semua itu Dan yang menghendaki Segala apapun yang terjadi Di dunia ini Sekian Wabillahi taufiq wal-hidayat wal-hidayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Di channel seribu hikmah ini Dengan cara subscribe